Ya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemisah, saya lagi di Mikir Jalan nih Lagi jalan-jalan ketemu sama saudara kita Nama Bapak Ki Mahfud, wartawan senior yang tidak asing lagi di Indonesia Pak Haji, apa kabar Pak Haji? Sehat Pak Haji? Alhamdulillah Gimana cerita-cerita tentang sejarah tentang Indonesia Indonesia yang sempat kita kontak-kontakan itu bagaimana ya? Terima kasih Pak Biahi Andre Ada, ini ada, kita harus kembali ke arah sejarah Bahwa ada mis, ada sengaja di miskan Ada di miskan itu artinya tidak sinkron gitu ya Diselewengkan ya Sehingga bahwa sejarah kita itu Penduduk Bribumi itu sejak tahun 1901 Itu yang mandatang VOC ke Indonesia itu di Labuan Banten Itu sampai dengan abad 19, apa tahun 1901 Awal itu, posisinya itu adalah Kita itu, warga Bribumi Asri itu adalah warga kelas 3 Itu warga kelas 3 Sedangkan warga kelas 1 nya adalah Belanda, warga Belanda dan Bule-Bule Yang kedua adalah warga timur Timur Jawa Itu adalah Jawa dan Arab Kita di negeri sendiri Warga Bribumi Asri itu berada di posisi kelas 3 Nah inilah yang kemudian saya bersyukur sekali Bahwa ada cawapis kita, capres kita itu Yang mengingatkan kembali warga bangsa ini Salah satu calon capres ya Yang salah satu calon capres kita itu Mengingatkan kepada Bersambut Tersumpah Bahwa kita harus kembali kepada pembukaan Undang-Undang Dasar Satu Bansa 1905 Soalnya konstitusi Kita Nah Jadi antara lain di alir keempatnya itu adalah Menyinjah teratan Bangsa Yang selama ini adalah Selama pelajaran itu Jika dimasukkan sebagai warga minda Nah yang berhak dan yang penuh kita Kita acyjakan Secara saja cahaya Sebansi Wassad Buat Alan Terima kasih Itu pesan dari peng низan Dengan Ukang-Undang Dasar Satujan Dan akan dilaksanakan batang tubuh undang-undang 45 itu sudah sudah berbeda dengan pemukaan dengan reambel batang tubuhnya itu setelah amandemen tahun 2009 sampai dengan 2001 lalu MPR itu berbeda sudah berubah ya berubah doktrin fisakannya sudah berbeda yang Pancasilaris kemudian berubah menjadi materialis menjadi pragmatis menjadi kolonialis kali ini seperti ini ya sehingga undang-undang yang dihasilkan oleh JPR dan eksekutif atau pemerintah itu lebih lebih pro kepada mereka Oh itu oleh para taipan makasih Pak Haji Rindin yang sudah memberikan semacam saling mengingatkan mengingatkan sejarah ya sejarahnya pemiksa yang sebenarnya itu seperti apa nih kadang-kadang sejarah kan diputar balik apalagi zamannya medsos ya suhanallah ada yang bikin skenario begini ada yang bikin-begini ya memang inilah akhir zaman masih kita berjumpa lagi nanti di Insya Allah di masing-masing ketemu kandidat kita yang kita pilih siapa Insya Allah di tahun 2000-2024 hahaha milih yang terbaik tentunya pemiksa sesuai dengan keyakinan masing-masing Insya Allah ya ya baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam